Pemirsa Partai Perindo kembali memberi surat rekomendasi dukungan untuk Pilkada Serentak 2024. Dukungan diberikan untuk pasangan calon kepala daerah di Buru Selatan, Kabupaten Malaga dan Flores Timur. Partai Perindo resmi mengusung bakal calon Bupati Buru Selatan, Savitri Malik Solisa. Salah satu program yang akan dijalankan yaitu mengembangkan sektor agro-maritim di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Kalau visi-misi saya tentang agro-marin. Jadi mungkin dari ketua, Pak Taris sudah tahu bagaimana kita memperintaskan Kabupaten saya, khususnya di pertanian dan perikanan. Rekomendasi juga diterima bakal calon Bupati Kabupaten Malaka, Stefanus Briaseran. Dirinya siap bekerja untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kami akan berusaha supaya mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi kepala daerah di daerah kami, Kabupaten Malaka. Dan kami akan bekerja dengan baik. Sementara pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Flores Timur, Lukman Liberu dan Zakaria Spaut, yang berkomitmen memajukan sektor pertanian, juga mendapat rekomendasi dari Partai Perindo. Perjuangan kami tentunya bagaimana caranya untuk mengeluarkan masyarakat kita dari kemiskinan. Dan supaya kita semua ketahui bahwa Kabupaten Flores Timur, lebih dari 75 persen masyarakatnya adalah masyarakat bertani. Setelah memberikan suatu rekomendasi dukungan B1 KWK, seluruh kander dan simpatisan Partai Perindo akan bergerak memenangkan pasangan calon yang didukung dan diusul. Timur Ibutan, Ainews Maborkan.